Pahlawan Gurun Jilid 3. Mufali lantas mendekati Li Sulem untuk menanyakan peristiwa semalam dan memberitahu bahwa dia telah mengirimkan belasan anak buahnya dari pasukan sayap sakti untuk mencari jejak penyetron itu dan diharap tidak lama lagi akan ada hasilnya. Pengah bicara, Putri Minghaui tampak mendekati mereka, katanya, apa yang kalian bicarakan? Ayah suruh dia mengiringi aku pergi berburu. Baiklah, silahkan, ujar Mufali. Lalu ia sendiri pergi bicara dengan Li Haiko. Lantaran menghawatirkan penyetron yang terluka itu, perasaan Sulem menjadi tidak tenteram sepanjang mengikuti Putri Minghaui berburu. Ia pikir pasukan perintis jenis Khan sudah dikerahkan, serbuannya kepada Kim segera akan dilaksanakan, tentu ayah dan aku akan ikut serta dalam pasukannya, maka aku harus cepat-cepat mengunjungi lembah yang disebut orang itu tapi care bagaimana supaya aku ada alasan pergi ke sana. Demikian Sulem ini mang-nimang. Karena pikirannya kacau sehingga care memanah Sulem menjadi ngawur, beberapa kali panahnya tidak kena sasarannya. Maka hasil buruan Putri Minghaui jauh lebih banyak daripada Sulem. Kau sengaja mengalah padaku atau sedang memikirkan urusan lain, bila ada urusan bolahlah kau katakan padaku, mungkin aku akan datap membantu kau, kata Minghaui. Selagi Sulem ragu-ragu dan belum menjawab, sekonyong-konyong terdengar suara aman binatang buas, dari dalam rimba mendadak lari keluar seekor badak. Begitu melihat manusia, segera badak itu menerjang. Cepat Minghaui membidikan panahnya. Namun badak berculah satu itu jauh lebih ganas daripada binatang liar lain, kulitnya tebal pula. Mesti panah Minghaui kena sasarannya, tapi tidak menjadikannya terluka parah. Sebaliknya badak itu tambah mengamuk, dengan culahnya yang tajam itu terus menyeruduk ke arah Minghaui. Biarpun Minghaui sudah biasa berburu, tapi belum pernah ketemu badak sebuas itu. Maka ia menjadi gugup ketika binatang itu menyeruduk ke arahnya, sekejap itu kakinya serasa tidak mau menurut perintahnya, tampaknya culah badak akan segera menancap di dadanya, hendak mengelak juga tidak keburu lagi. Pada detik terakhir itu sekonyong-konyong badannya terasa enteng, seperti terbang saja tubuhnya telah mengapung ke atas. Badak itu mengaum keras sehingga bumi seperti tergetar. Minghaui merasa badannya dirangkul erat oleh seorang, kedua kakinya telah menginjak tanah kembali. Terdengar suara sulem berbisik di telinganya, jangan takut, cuan putri, badak sudah mati. Waktu Minghui memperhatikan, terlihat sulem berada di sisinya, sebelah tangan merangkul bahunya. Sedangkan badak tadi nampak menggeletak di bawah sebuah batu karang dengan kepala tertindih sepotong batu besar. Kiranya pada detik yang sangat berbahaya tadi sulem sempat merangkul Minghui, berbareng pedangnya menusuk secepat kilat sehingga metu badak dibutakan. Untung ginkangnya cukup hebat. Biarpun merangkul satu orang masih mampu meloncat beberapa meter tingginya, tanduk badak itu seakan-akan menyerempet lewat di bawah tapak kakinya. Karena metu badak itu telah dibutakan, kepalanya lantas menumbuk batu karang, kepala pecah dan badak itu pun mati. Meski orang Mongol tidak terlalu terikat oleh adat istiadat antara laki-laki dan perempuan, namun berada dalam pelukan seorang pemuda bagi Minghui barulah dirasakan sekarang untuk pertama kalinya. Setelah tenangkan diri air muka Minghui menjadi merah jengah. Katanya, terima kasih atas pertolonganmu. Hebat benar kepandayanmu. Kira bagaimana kau telah membunuh badak itu? Cula badak sangat mahal, sekarang kita dapat memotong culanya, dibalik kata-katanya itu juga mengingatkan Sulem agar melepaskan pelukannya. Seketika Sulem tersadar juga, wajahnya menjadi merah pula. Cepat ia lepaskan seng putri, katanya dengan kikuk. Oh, beruntung aku dapat menusuk buta matanya, dia sendiri menumbuk batu karang sama pai mati. Ternyata kau pun seorang pemburu yang ahli, ujar Minghui dengan tertawa. Kulit daging badak sangat tebal, kalau tidak membutakan matanya mungkin pedangmu ini takkan mempan menusuk mati dia. Selagi bicara, tiba-tiba dari dalam hutan tadi berlari keluar beberapa orang, yang paling depan adalah seorang pemuda bermantel bulu, beberapa pengiring di belakangnya, sedang bicaranya sambil minuding ke arah Minghui berdua sayup-sayup. Sulem mendengar kata-kata seorang di antaranya, putri alahaya adalah mutiara kesayangan kan agung, hendaknya ongcu, pangeran, jangan marah padanya. Sulem merasa heran pangeran dari mana itu? Belum lenyap orangnya, tiba-tiba pemuda tadi telah memburu ke arahnya. Mendadak ia melolos sebilah golok melengkung terus membacok Sulem sambil membentak. Kurang ajar. Kau berani membunuh badak buruanku? Kiranya pemuda itu adalah pangeran Tinkok, putra kepala suku wangku. Dia adalah tunangan Minghui yang belum saling kenal memuka. Kulit muka Tinkok kehitaman, bersiung pula hingga menonjol keluar bibir, mukanya sangat jelek, tapi tenaganya ternyata tidak kecil. Dengan cepat Sulem menangkis dengan pedang, tapi tidak urung tergetar mundur dua-tiga undak. Hisiluman buruk dari manakah berani main gila di sini dan perat Minghui. Ia tidak tahu bahwa siluman yang dimakinya itu adalah tunangannya sendiri. Segera ia siapkan panah pula hendak membidik Tinkok. Cuon putri tidak perlu ikut campur, biharku hajae adat padanya, seru Sulem sambil putar pedangnya, seret-seret-seret beberapa kali, tahu-tahu mantel bulu yang dipakai Tinkok terpapas sebagian. Keruan Tinkok terkejut, tanpa terasa ia pun terdesak mundur beberapa tindak. Siapakah kau bentak Sulem? Badak ini kan bukan piaraanmu dan segala orang boleh membunuhnya asalkan sanggup. Kenapa kau main menangan? Melihat Sulem lebih unggul, Minghui sangat senang, serunya, tak perlu banyak bicara dengan dia, hajar saja dia urusan belakang. Alangkah murkanya Tinkok mendengar ucapan Minghui itu, masakah tunangannya malah mengeloni orang lain? Dengan nekat ia terus menerjang maju lagi. Goloknya membacok dan menabas serabutan. Sulem naik piptam juga melihat kegarangan Tinkok, ia pikir kalau orang ini tidak dihajar ada tentu dia tidak kenal kelihayanku. Tinkok hanya kuat dalam hal tenaga pembawaan saja, permainan goloknya tidak dapat dikatakan tinggi, sudah tentu dia tidak mampu melawan tatmokiam hoat siaulimbe asli li Sulem itu. Hanya beberapa gebrakan saja, sekali kedua senjata saling tempel sambil dipelintir dan disendal terlepaslah golok Tinkok itu daru cekalan. Tapi belum lagi Sulem bertindak lebih lanjut, tampak Cilaun memburu datang sambil berteriak, berhenti-berhenti. Kon besar datang. Muka Tinkok yang hitam itu tambah gelap karena malu dan gusar, ia jemput kembali goloknya sambil memaki bocah bangsat, jangan lari kau. Akan kuadukan kepada kon besar. Dalam pada itu jengis kon telah muncul dengan naik kuda. Bentaknya, siapa yang mengacau? Di sini? Oh, kiranya kau. Apakah ayahmu menyuruh kau kesini? Kenapa kalian berkelai? Sebelum Tinkok sempat bicara, Minghui segera mendahului mengadau kepada ayahnya, anak hampir mati di seruduk badak ini, untuk Li Sulem telah menyelamatkan jiwaku dan membinasakan badak ini. Tapi si hitam mendadak datang mengacau, katanya kami telah merampok badak buruannya, sebab itulah dia hendak membunuh Li Sulem. Coba, masakah ada aturan begitu? Harap ayah menimbang secara adil. Jangan sembrono, alihai, ujar jengis Han dengan tertawa. Apakah kau tahu siapa dia? Haha, dia adalah bakal suamimu tau. Minghui terperanjat, ia merasa malu dan mendongkol pula, teriaknya, apa, siap bakal suamiku? Huh, siapa mau menjadi istri si hitam begitu? Jengis Han mendelik dan mengomel, anak perempuan semelarangan omong. Perjodohan ini aku sendiri yang menyanggupi, maskah kau berani membangkang? Minggir sana? Betapapun Minghui rada gentar terhadap seng ayah, ia pikir sekarang ayah sedang marah, biarlah aku bersabar dulu, mau menikah dengan si hitam atau tidakkan tergantung diriku. Walaupun begitu ia menyingkir juga ke samping, tapi dengan rada penasaran ia masih bicara, ayah, seringkali engkau menegaskan harus adil memberikan hukuman bagi yang salah dan memberi penghargaan bagi yang berjasa, maka janganlah engkau pilih kasih. Dari mana kau tahu aku akan bertindak tidak adil ujar jengiskan? Majulah kau, Li Sulem Sulem melangkah maju dan memberi hormat. Kau telah membinasakan badak dan menyelamatkan putriku, kata jengiskan. Sebagai penghargaanku terimalah hadiah busur dan panahku ini dan kuangkatka sebagai ksatria kemah emas. Anugerah kon besar tersebut tak berani ku terima, jawab Sulem. Apa, kau meremahkan anugerah dari ku tanya jengiskan dengan gusar. Mana aku berani, kat Sulem. Cuma, pertama aku tidak punya kepandaian, kedua juga aku tidak berjasa apa-apa, gelar ksatria kemah emas yang agung itu mana berani ku terima. Jengiskan pikir sejenak, lalu berkata pula, Kau sangat rendah hati, sungguh jarang ada orang seperti kau. Baiklah, aku takkan memberi tugas tetap padamu, sementara ini ku beri jaminan yang sama tingkat dengan ksatria kemah emas, nanti kalau kau sudah berjasa barulah ku berikan gelar itu. Busur panahku ini sangat cocok dengan kepandaianmu, tentunya kau takkan menolak pemberianku ini. Kiranya gelar ksatria kemah emas adalah gelar yang sangat agung, orang yang dianugerahi gelar demikian semuanya adalah jago-jago pilihan Jengiskan yang telah banyak jasanya di medan perang. Selamanya juga belum pernah dianugerahkan kepada orang Han. Hal ini pun menjadi pertimbangan Jengiskan, maka anugerah itu telah dibatalkannya. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya Li Sulem yang tidak sudi mengabdi padanya. Meski gelar kebesaran dibatalkan, tapi Jengiskan telah menyanggupi memberi penghargaan setingkat ksatria kemah emas kepada Sulem, itu berarti akan menerima gaji dan penghargaan lain yang sama. Apalagi Jengiskan telah menghadiahkan panah busur pribadinya, hal ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi atas para busur Mongol. Maka beramai anak buah Jengiskan lantas memberikan selamat kepada Sulem. Bagi Sulem, asalkan tidak menghamba di bawah Jengiskan sudah bolahlah baginya, maka ia pun tidak menolak lebih jauh. Ia merasa gembira juga atas panah busur pemberian Jengiskan itu walaupun ia tidak tertarik oleh gelar agung ksatria kemah emas. Sementara Sulem menerima ucapan dari orang banyak, di sebelah lain pangeran Tinkuk menjadi seperti terpencil, hal ini membuatnya risih. Tapi Jengiskan lantas menyapanya, baiklah, sekarang kemarilah kau. Tinkuk menjadi kebat-kebit karena tidak tahu akan dipuji atau akan dimaki. Ia mendekat dan berkata dengan ragu-ragu, maksudku hanya ingin mencoba kepandainya karena belum mengenalnya. Muka Jengiskan cemberut, katanya, kau cemburu kepada orang yang berkepandain lebih tinggi darimu, inilah tidak betul. Untung kalian sama-sama tidak terluka, anak muda memang suka menang, perkelahian juga kejadian biasa, maka urusan ini anggap saja sudah selesai. Hendaklah kau ikut aku ke medan perang, setelah pulang dengan kemenangan segera kunikahkan petriku padamu. Maksud kedatangan pangeran Tinkuk ini justru hendak berunding tentang pelaksanaan pernikahannya dengan Minghui, sekarang dengan mulut Jengiskan sendiri telah berjanji secara pasti, maka hal ini jauh lebih berharga baginya daripada segala anugerah yang lain. Cepat ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membantu calon mertuanya itu dengan pasukannya. Maka segera ia mohon diri dan berangkat pulang. Lantaran peristiwa ini, Putri Ninghui menjadi lesu dan tiada minat buat berburu lagi. Diam-diam ia mengeluyur pulang untuk merenungkan soal perjodohannya itu, ia ingin memikirkan suatu akal yang baik untuk membatalkan perjodohannya dengan Tinkuk. Sementara itu anak buah Jengiskan masih ramai mengucapkan selamat kepada Li Sulem, tiba-tiba seorang busu muda menyelinap di antara orang banyak dan mendekati Sulem, katanya, Kau telah menyelamatkan adik perempuanku, aku mengucapkan terima kasih padamu, berbareng sebelah tangannya terus menepuk bahu Sulem. Sulem mengira pemuda itu hendak menyatakan simpatik persahabatan padanya, tak terduga badannya mendadak terasa enteng, tahu-tahu dirinya telah kena dicengkeram oleh pemuda itu sehingga tak bisa berkutik. Dengan kepandaian Li Sulem biarpun secara mendadak juga belum tentu orang dapat mencengkeramnya. Tapi mengapa kini dia begitu gampang kena dibekuk oleh pemuda itu? Kiranya orang Mongol paling mahir bergumul, pertarugan dari jarak dekat seperti gulat sekarang adalah kepandaian mereka rata. Pemuda ini bahkan adalah jago gumul terkemuka daripada kaum. Busu mengol. Jangankan Li Sulem memang tidak menduga, sekalipun siap-siaga juga belum tentu mampu mengelakkan cengkeraman penuda itu. Dalam pada itu setelah busu muda itu berhasil mencengkeram Sulem, menyusul terus membantingnya. Tapi sekali membanting berbalik memberi kesempatan baik bagi Sulem untuk menyerang balas. Baru saja tubuh Sulem terangkat dengan gerakan meronta yang bagus ia melepaskan diri dari cengkeraman lawan, sebelum badan jatuh ke tanah tangannya sudah berhasil meraih pergelangan lawan. Sekali betot sambil memutar tubuh, bentaknya sekali, pergi dengan tegak Sulem dapat berdiri di tempatnya, sebaliknya busu muda itu malah terbanting jatuh. Li Haiko terkejut dan berseru, Hi, jangan! Inilah si Tian Hi, pangeran keempat namun seruannya sudah kasip, pangeran keempat itu sudah terlanjur dibanting jatuh. Pangeran keempat yang dimaksud adalah Petra Bung Sujeng Iskan, yaitu Dulai. Meski dia terbanting, tapi dia tidak menjadi gusar, setelah melompat bangun ia malah bergelak tertawa. Katanya sambil menjabat tangan Sulem erat, Anda Sulem, kau memang hebat dan pantas mendapat gelar ksatria kemah emas. Apakah kasut dibergaul dengan diriku? Rupanya semula Dulai penasaran karena ayahnya memberi gelar agung kepada Sulem, maka sengaja hendak mengujinya. Sekarang setelah diuji barulah dia merasakan sendiri, ia berbalik semat kagum terhadap Li Sulem. Ia sebut Anda kepada Sulem. Anda dalam bahasa Mongol berarti saudara angkat, sahabat karib. Sebenarnya Sulem tidak suka mendekati Jeng Iskan dan orang-orangnya, tapi Dulai sendiri telah mengajak bersahabat padanya, dengan sendirinya Sulem tidak enak untuk menolak maksud baiknya. Sebagai orang muda Sulem rada senang juga terhadap kepolosan Dulai, maka dengan tertawa ia menjawab, Aku hanya rakyat kecil biasa, mungkin tidak pantas bergaul dengan kau. Seorang ksatria tidak diukur dari asal-usulnya, ujarnya tertawa. Dulu ayahku juga pernah menjadi tawanan suku murkit, tapi sekarang beliau malah diangkat menjadikan yang maha agung. Pernyataan Dulai yang simpatik ini membikin Sulem tidak keragu-ragu lagi untuk bersahabat dengan dia, mereka saling menjabat tangan dan saling menyebut Anda. Tidak lama kemudian haripun mulai petang, anak buah Jeng Iskan beramai berkumpul untuk mempersembahkan hasil buruan masing-masing. Jeng Iskan bergelak tertawa dan berkata, Hari ini bolahlah kita main sepuasnya. Beberapa hari lagi bila prajurit kita sudah bergerak, maka yang diburu bukan lagi binatang melainkan berburu manusia. Di tengah jalan waktu pulang, saking tak tahan akan rasa gembiranya, dengan berseri lihaiko lantas berkata pada Sulem, Sungguh tadi aku merasa khawatir baginya, siapa tahu kau malah mendapat pahala. Tampaknya putri Minghawi juga rada naksir padamu. Namun Sulem kurang senang, sahutnya, aku toh tidak ingin cari makan di Mongol sini, peduli apakah dia putri atau bukan, yang pasti aku tidak sedih disenangi mereka. Lihaiko melengak oleh sikap anak muda itu, terpaksa ia berkata dengan setengah membujuk, janganlah kau menuruti pikiranmu, betapapun kita masih bernaung di bawah perintah orang. Kalau kurang sabar sedikit tentu urusan menjadi runyam. Sulem menjadi sangsi apakah ayahnya bisa mengorbankan kedudukannya sekarang untuk melarikan diri dengan menempuh bahaya mengingat sikap dan tutur katanya ini. Sudah tentu ia tidak berani bertanya terus terang, terpaksa ia mengiakan secara acuh-ta'ajuh. Setiba kembali di kemahnya, selesai makan malam, tiba-tiba ayahnya muncul lagi. Mengapa ayah belum tidur? Adakah sesuatu urusan tanya Sulem? Aku ingin bicara sesuatu dengan kau dan tidak boleh diketahui orang lain, apakah barangkali ayah telah mendapatkan akal bagus untuk melarikan diri? Bukan urusan ini. Telah ku katakan, setelah menginjak daerah Tionggoan barulah kita mencari kesempatan bagus untuk lari. Sementara itu kau harus sabar. Lalu ayah ada urusan apalagi tanya Sulem. Aku menjadi teringat suatu urusan, kata Li Haiko. Bukankah siang tadi kon bicara dengan kau tentang ilmu militer ajaran Gakhui dan Honsi Tiong? Leluhur kita adalah panglima perang di bawah Honsi Tiong dan banyak meninggalkan catatan-catatan tentang ilmu militer secara tidak teratur, di antaranya juga ada petunjuk-petunjuk alisan Honsi Tiong dan Kero mengatur pertahanan, Kero mengatur latihan. Waktu masih tinggal di kampung pernah juga aku bertekad untuk menyusun dokumen pusaka itu menjadi suatu kitab ilmu militer yang berguna. Tak terduga, sebelum cita-citaku terkabul aku sudah ditawan dan jauh meninggalkan kampung halaman. Selama ini cita-citaku belum pernah punah dalam benakku. Maka aku ingin tanya, apakah kitab militer yang belum selesaiku susun itu juga kau bawa serta kemari? Sulem menjadi sanksi. Walaupun benar ucapan seng ayah, namun ayahnya sekarang sudah bukan lagi ayahnya di masa yang lalu, sebelum yakin sepenuhnya akan jiwa patriot ayahnya harus dirahasiakan dulu tentang kitab yang dimaksud itu. Maka ia menjawab, Ya, tentang kitab militer itu memang pernah juga ibu membicarakannya padaku, cuma sayang kitab itu sudah hilang di tengah kekacauan perang. Namun lihaiko benar-benar seorang licin, segera ia dapat melihat sikap kurang wajar pada diri anak muda itu, katanya pula, Hendaklah kau jangan salah paham, kitab yang belum selesai tersusun itu benar-benar merupakan benda paling berharga bagiku, sungguh suatu penyesalan bagiku bila mana aku tidak dapat menyusunnya dengan sempurna. Mengapa ibumu bisa membiarkannya hilang begitu saja? Soalnya setelah ayah menjadi tawanan musuh, dalam masa mengungsi untuk menyelamatkan diri itu sudah tentu sukar memikirkan harta benda, maka ibu pun tak boleh disalahkan. Tapi bukan mustahil juga ibu telah menyimpannya di suatu tempat yang aman, biarlah kelak kalau kita sudah pulang akan kita tanya kepada beliau. Dalam hati Sulem telah berjanji kepada diri sendiri bila mana ayahnya kelak benar-benarlah mengorbankan kedudukannya sekarang dan lari pulang ke kampung halaman, maka kitab pusaka itu sudah tentu akan diserahkan kembali kepada ayahnya. Li Haiko menjadi sanksi juga, tapi apa daya kalau Li Sulem mengatakan kitab itu sudah hilang, sukar dipastikan apakah anak mua ini berdusta? Terpaksa ia tidak mendesak lebih lanjut, ia pikir pelahan akan pancing lagi dalam pembicaraan, anak muda itu atau bisa juga mengeledahnya secara diam-diam. Begitulah ia lantas suruh Sulem tidur saja dan kembalilah dia ke kemahnya sendiri. Lantaran dibebani macam-macam pikiran, semalaman ini Sulem tak bisa pulas lagi. Yang dia pikirkan tidak cuma soal kitab pusaka itu, tapi yang lebih penting dan harus diselesaikannya dalam waktu singkat ini adalah peasan yang ditinggalkan perusuh semalam yang minta dia datang ke lembah Siong Hangkok. Ia tidak tahu duduk perkara apa yang harus dibikin terang sebagaimana diminta orang itu. Tapi tentunya sangat besar sangkut pautnya bagi kepentingannya. Tapi lantas teringat pula bahwa dalam waktu singkat ayahnya akan ikut berangkat bersama pasukan jenis Khan, jika hal ini tidak dibicarakan terus terang kepada ayahnya, kira bagaimana dirinya dapat pergi ke lembah pegunungan itu. Sebaliknya kalau dibicarakan dengan ayahnya, ini berlawanan dengan pesan orang itu. Bahkan dari pergaulan antara ayah dan anak selama beberapa hari ini ia merasa lebih baik hal ini tetap dirahasiakan saja. Begitulah sampai dini hari barulah Sulem dapat pulas. Akan tetapi tidak lama I sudah terjaga bangun dipanggil orang. Waktu Sulem menyingkap kain tendanya, kiranya yang memanggil adalah pengawal ayahnya yang fasih bahasa Han itu. Loya memanggil engkau menghadap beliau, kata pengawal itu. Cepat Sulem cuci muka dan menghadap seng ayah. Dengan wajah yang riang gembira saat itu Li Haiko tampak sedang mondar-mandir di dalam kemahnya. Begitu melihat datangnya Sulem, segera ia berkata, Wah, rejekimu benar-benar sedang menanjak. Rejeki apa tanya Sulem tidak paham. Putri Minghawi menyuruh orang buat memanggil kau agar mengiringi dia pergi berburu, tutur Li Haiko dengan tertawa. Kemarin kan kita baru saja berburu, mengapa hari ini dia ingin berburu lagi dan minta aku menemani dia? Bukankah sangat kebetulan bagimu? Itu tandanya satu hari pun dia tidak bisa melupakan ka Sulem menjadi kurang senang. Katanya, seorang laki-laki sejati, kedatanganku ke Mongol sini bukanlah untuk menemani dan menghibur seng putri melulu. Ai, kembali angot lagi sifatmu seperti kerbau itu, Oh Meli Haiko. Sudah berulang ku katakan, kita ini mondok di negeri orang, terpaksa mesti bersabar. Dengan mendongkol hampir saja Sulem menjawab tegas tidak sedih pergi. Tapi cepat pikirannya berubah dan akhirnya menjawab dengan sikap enggan yang sengaja dibuat, baiklah anak menemani dia, cuma, cuma apa tanya Haiko? Hari ini aku harus datang ke kemahnya untuk menjumpai dia, menurut adat bangsa Han kita, kunjungan pertama ke kemah orang sepantasnya membawa sedikit oleh, Ujar Sulem. Haiko menjadi senang, katanya, bagus. Rupanya kau pun mengerti menjaga kehormatan bangsa Han kita. Tentang oleh yang kau maksudkan, wah, sebaiknya apa yang harus kau berikan padanya. Aku pikir ada sesuatu hadiah yang pasti akan disenangi olehnya, Ujar Sulem. Kemarin waktu berburu aku telah ngobrol iseng dengan dia. Katanya akhir-akhir ini dia sedang belajar sastra Han kita dan sangat berminat. Benar, aku pun pernah mengajar padanya, tampaknya dia sangat giat belajar, kata Haiko. Tapi hal ini kan tidak dapat dianggap sebagai hadiah? Dalam obrolan kemarin itu tampaknya dia sangat tertarik skan seni budaya kita. Terutama dia sangat suka kepada seni lukis dan seni tulis kita, dia menyatakan sangat tertarik kepada syair kita yang indah, cuma sayang dia belum bisa membaca seluruhnya. Maka aku kira tulisan ayah akan cukup indah sebagaimana banyak terhias di rinding rumah kita itu akan sangat berharga baginya, ai, sudah berpuluh tahun lamanya aku tidak pernah gunakan pinsil, Ujar Li Haiko dengan tersenyum kikuk. Tapi Sulem Latas mendesak lagi, kukira Seng Putri Toh tidak paham seni tulis kita, yang penting hanya sebagai tanda metu saja. Harap ayah lekas tuliskan suatu syair kuno dan akan kubawakan untuk dia. Anak akan membantu membuatkan tinta. Meski Li Haiko mengatakan puluhan tahun tidak menggunakan pinsil, tapi di mejanya sebenarnya. Lengkap tersedia pinsil, pit, tempat mengasah bak dan peralatan tulis lain. Apalagi Sulem Latas sudah menggosokkan tinta bak. Terpaksa Li Haiko tak bisa menolak lagi, segera ia angkat pinsil. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ditulisnya senait syair kuno dalam bentuk lian, sebagai lukisan untuk pajangan dalam bingkai. Nah, lekaslah kau ganti pakaian dan berangkat, mungkin Seng Putri sudah menunggu terlalu lama, kata Haiko kemudian. Sulem mengiakkan Samlil membawa serta seni tulis ayahnya itu. Setiba kembali dikemas sendiri, cepat ia mengeluarkan kitab pusaka yang belum selesai disusun ayahnya itu untuk dicocokkan dengan tulisan syair yang baru ini. Semakin dipandang semakin terasa berbedanya gaya tulisannya. Segera Sulem simpan kembali kitab pusakanya, rasa curiganya berkecambuk dengan hebat. Ia tidak percaya bahwa gaya tulisan bisa berubah begitu jauh meski selang 20 tahunan tahun lamanya. Ia mulai sangsiakan kebenaran diri ayahnya ini. Akan tetapi kalau bukan ayahku, dari mana dia mengetahui seluk-beluk akan diriku? Terutama mengenai kitab pusaka yang sangat dirahasiakan ini, dari mana dia mendapat keterangan sedemikian jelas demikian pikirnya. Lanataran hal-hal yang sukar dipahami inilah, maka dia masih belum berani memastikan lihaiko ini adalah palsu. Tiba-tiba teringat pula akan pesan orang berkedok itu tentang duduk perkara yang ingin diketahui itu supaya datang ke lembah Siong Hangkok. Duduk perkara apakah yang dimaksudkan? Tapi sekarang bukankah dia justru sedang dihadapi oleh macam-macam tanda tanya yang perlu dipecahkan duduk perkara? Apa barangkali orang itu sudah tahu akan macam persoalan yang sedang ku hadapi ini? Begitulah akhirnya ia putuskan untuk berangkat ke Siong Hangkok yang dimaksud. Cepat sulem berganti pakaian, lalu keluar. Dilihatnya pengawal tadi sudah menyiapkan kuda dan sedang menunggunya. Pada saat itu pula lihaiko juga mendekatinya dan berkata, Putri Minghawi hanya mintakah sendiri yang menemani dia, maka tidak perlu ku suruh pengawal ikut serta padamu. Lalu ia menjelaskan di mana letak kemah kediaman Putri Minghawi dan suruh sulem menuju ke sana. Memangnya sulem khawatir kebebasannya dirintangi pengawal yang menyertainya, maka ia menjadi senang mendengar ayahnya berkata demikian. Cepat ia mencemplak ke atas kuda dan berkata, Anak mohon diri dahulu. Karena tak tentu waktu pulangnya, harap ayah jangan menunggu waktu makan malam nanti. Biarpun pulang besok juga tidak soal, ujar heiko tertawa. Begitulah segera sulem melarikan kudanya, tapi bukan menuju ke kemah Seng Putri, melainkan terus keluar holin. Untung penjaga kebetulan telah mengenalnya ketika ikut berburu dengan jengi skon kemarin. Maka ketika sulem pura-pura menanyakan apakah penjaga melihat berangkatnya Seng Putri pergi berburu dan menyatakan dirinya diundang untuk mengiringi Seng Putri, penjaga itu tidak menaruh curiga. Penjaga itu menyatakan kemungkinan Seng Putri berangkat dengan mengambil jalan lain karena tidak terlihat lalu di situ. Sulem pura-pura memberi pesan pula agar nanti disampaikan kepada Seng Putri jika kemudian Seng Putri melalui jalan ini. Dengan hormat perwira penjaga itu mengiakan. Setelah meninggalkan pos penjagaan itu, sulem terus melarikan kudanya secepat terbang. Yang dipakai sulem sekarang adalah baju ksatria kemah emas, pada kudanya tergantung pula panah busur hadiah jengi skon yang khas dan cukup dikenal oleh setiap perwira Mongol, sebab itulah di tengah jalan sulem tidak mengalami rintangan apa-apa meskipun seringkali berpapasan dengan pembesar dan prajurit Mongol. Hari ketiga ia sudah mencapai padang rumput di utara lembah Danau Kulun. Padang rumput yang luas itu hampir tiada pernah dijumpai orang. Legalah hati sulem, ia pikir andaikan jengiskan mengetahui larinya itu mungkin juga tidak menaruh perhatian mengingat kaun besar itu sedang sibuk menyiapkan invasi ke Tionggoan. Sekalipun ayahnya mengerahkan Mufali dan jago-jagonya untuk mengejar mungkin juga sukar mencarinya. Pegunungan Arkeh terletak tiga ratusan li di utara Danau Kulun, hal ini terdapat dalam petayang. Dimiliki sulem, tapi di mana letak lembah Siong Hiongkok, itulah tidak jelas. Sepanjang jalan sulam coba tanya keterangan kepada pengembala dan nama lembah itu ternyata tidak dikenal. Sampai hari keempat padang rumput sudah dilintasi dan telah masuk lereng pegunungan yang makin terjal jalannya. Hari itu dia hanya mencapai ratusan li saja, keadaan orang maupun kudanya sudah sama lelahnya. Hari kelima sampailah dia di kaki gunung Arkeh yang tinggi dan curam. Tampaknya sukar mendaki gunung itu dengan naik kuda. Li sulem coba menyusuri kaki gunung dengan menjalankan kudanya lambat. Akhirnya diketemukan sebuah gugusan selat yang bentuknya mirip mulut trompet, lebar di luar dan sempit di dalam, hanya tiba cukup dilalui seorang dengan setunggangan saja. Tapi setiba di dalam selat itu, keadaan menjadi lain, jalanan tambah luas dengan tumbuhan alang yang lebat, terdengar pula suara gemerciknya air mengalir di tepi selat. Tiba-tiba sulam melihat pada suatu tempat ketinggian ada bekas gundukan rumput kering terbakar. Ia coba periksa tanah sekitarnya, ada tanda-tanda tanah itu pernah dicangkul. Sebagai anak yang dibesarkan di lingkungan petani, lihat keadaan tanah itu segera sulam tahu tanah di situ pernah akan dicangkul orang untuk bercocok tanam, cuma gagal. Alangkah girangnya sulam, ia pikir kalau ada orang pernah berusaha di situ tentu pula di pegunungan ini ada penduduknya. Tak terduga sudut belasan li ia menjelajahi lembah gunung itu tiada seorang pun yang dilihatnya. Selagi sulam merasa gelisah, tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda. Sulam menyangka mungkin pemburu yang bertempat tinggal di pegunungan itu, dengan girang segera ia berseru, Hai, kawan, apakah engkau tahu di mana letak siong hangkok mendadak? Ia tidak meneruskan. Ucapannya ketika menoleh dan mengetahui pendatang itu ternyata seorang busu mongol yang bertubuh kekar. Waktu jengiskan berburu tempoh hari, sulam pernah melihat busu ini dan tahu namanya, yaitu Cepet, si pemanah sakti, terhitung jago nomor tiga dari ksatria kemah emas yang sangat dibanggakan jengiskan itu. Secepat terbang Cepet telah memburu tiba, serunya dengan gelak tertawa, Li Kongcu, Putri Minghaui mengajak kau ikut berburu, mengapa kau tidak hadir sebaliknya mengunjungi pegunungan sunyi ini untuk apa? Aku kan bukan hamba kalian, aku bebas kemanapun aku suka, peduli apa dengan kau, jawab sulam ketus. Wajah tertawa Cepet tadi lenyap seketika. Katanya dengan kurang senang, tapi kau jangan lupa ayahmu menghambakan kami. Aku diperintahkan kon besar agar mengundang kau pulang ke sana. Maka aku ada hak mempedulikan kau. Karena kudanya sudah terlalu lelah, sulam tauper cuma berusaha melarikan diri, terpaksa ia putar balik kudanya sambil pasang panah dan membentak, matipun aku tidak sudi pulang ke holin lagi. Kalau kau memaksa terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau habis berkata ia terus mendahului lepaskan panahnya. Hahaha, barangkali kau ingin bertanding memanah dengan aku Cepet tertawa. Baik, kau boleh memanah tiga kali dan takkan ku balas. Belum lenyap suaranya, secepat kilat panah lisulem itu sudah menyam bertiba. Cepat Cepet menyampuk dengan budurnya sehingga panah itu terpukul jatuh. Namun panah lisulem itu ternyata susul menyusu datangnya. Baru saja panah pertama terpukul jatuh, tau-tau panah kedua sudah meluncur tiba pula. Busur yang dipakai lisulem itu adalah busur baja pemberian jengiskan, dengan sendirinya anak panahnya juga sangat kuat. Cepet berusaha menyampuk pula dengan busurnya, tapi terdengarlah suara krek, anak panah itu tersampuk jatuh lagi, tapi busur Cepet juga patah. Panah bagus seru Cepet. Sekonyong-konyong panah ketiga menyam bertiba lagi. Sekali ini tepat masuk mulut Cepet, sehingga tubuh Cepet terkulai di atas kudanya. Sulem menyangka lawan telah terpanah mati, baru saja ia hendak mendekati, mendadak Cepet berduduk tegak lagi di atas kudanya sambil berseru dan tertawa, Kero mengigit panah ini belum pernah kau pelajari. Bukan ternyata panah yang kena di mulutnya itu telah dimuntahkan dan terpegang di tangannya sekarang. Begitu dasyat anak panah yang menyam bertiba itu ternyata dapat digigit oleh gigi tanpa terluka apa-apa, maka kepandayan Cepet ini benar-benar luar biasa dan tiada bandingannya. Keruan Sulem terkejut. Baru sekarang ia tahu julukan panah sakti bagi Cepet memang bukan cuma nama kosong belaka, jelas kepandayan Cepet jauh di atas dirinya. Dalam pada itu Cepet berkata pula, busur dan panahmu memang lebih bagus daripada punyaku, tapi mengenai kepandayan memanah, yang memang boleh juga kau, tapi masih jauh di bawahku. Panah ini adalah hadiahkan kepadamu, Aitri malah kembali tanpa memakai busur ia terus melemparkan anak panah yang terpegang tadi dan daya luncur panah itu ternyata sama kuatnya dengan dibidik dengan busur. Keruan Sulem tambah terkejut. Cepet ia berusaha mengelak, tapi tak terduga panah itu mengincar kudanya. Bles, kontan panah itu menancap di perut kudanya sehingga Sulem terlempar jatuh. Lekas-lekas Sulem berbangkit dan lari ke atas bukit untuk mencari kedudukan dari atas yang lebih menguntungkan. Segera Cepet juga meloncat turun dari kudanya dan ikut mendaki bukit itu. Serunya dengan gelak tak tawa, aku sudah belajar kenal dengan kepandayanmu memanah, sekarang aku ingin coba lagi ilmu pedang bangsaan kalian. Dari atas segera Sulem mendahului menusuk dengan pedangnya. Cepet angkat perisainya untuk menangkis dengan golok di tangan kanan terus menebas. Ketika pedang dan golok kebentur, tenaga kalah kuat, ia bertolak mundur setindak lekas-lekas ganti serangan, pedangnya putar balik buat menusuk, pek hawe hiyat diubungan musuh. Tapi kembali Cepet menggunakan kera, tadi, perisai diangkat untuk menahan tusukan pedang dari atas, goloknya kembali menabas. Lagi Sulem terdesak mundur. Hanya beberapa gebrakan saja Sulem telah terdesak mundur ke suatu tempat yang lapang, posisi menguntungkan Sulem sekarang sudah lenyap. Sejenak kemudian bahkan Cepet berbalik menjadi pihak penyerang sehingga Sulem hanya dapat bertahan saja. Tapi sekuatnya Sulem melawan. Bocah kepala baru, pantaskan suka kepadamu, kata Cepet dengan tertawa. Kau tak perlu khawatir, asalkan kau ikut aku pulang ke sana tentu kan masih akan menerima kau dengan baik. Sebenarnya untuk keperluan apakah kau datang ke pegunungan ini? Namun Sulem tidak ambil pusing terhadap ocehan orang pada waktu Cepet berbicara, Sulem terus melancarkan serangan balasan secara bertubi. Terdengar suara terang-terang yang nyaring, dua kali tabasannya kena ditangkis oleh perisai Cepet, namun tusukan menyusul berhasil menyelinap di samping tameng lawan sehingga ikat pinggang putus. Cepet menjadi gusar. Teriaknya, kurang ajar. Rupanya kau tidak mau dihalusi dan minta dipasari. Berbareng ia memainkan goloknya dengan cepat dan susul menyusul gerakan tanpa berhenti, apalagi sebelah tangan memegang perisai sehingga dia tidak perlu menjaga diri dan cuma menyerang melulu, dengan sendirinya daya tempurnya bertambah satu kali lipat. Dalam pertarungan sengit itu, Lee Sulem terdesak mundur, kakinya kesandung sepotong batu sehingga langkahnya sempoyongan. Tanpa ayah lagi golok Cepet lantas membacok, lepaskan pedangmu, anak muda. Namun Sulem terus menjatuhkan diri ke tanah, sekali berguling, ia dapat menggelinding ke sana beberapa meter jauhnya, sehingga serangan Cepet itu luput mengenai sasarannya. Menyusul ia terus melompat bangun, balasnya membentak, suruh aku membuang pedangku dan menyerah hanya akan terjadi kalau kau sudah membunuh aku. Tekadku sudah pasti, pedang ada orangnya hidup, pedang hilang orangnya mati. Walaupun Sulem tidak terluka oleh golok lawan, tapi menggelindingnya di atas tanah tadi telah mengakibatkan badannya babak belur kena duri belukar. Bagus, kau memang ksatria muda yang hebat, Puji Cepet. Tapi untuk berkelahi terang bukan tandinganku. Bukan tandinganmu juga akan kulawan. Hayol Maju jawab Sulem sambil genggam merat pedangnya dengan tangannya yang mengucurkan darah. Ai, buat apa diteruskan, toh aku sudah kenal ilmu pedang bangsa Han kalian juga cuma begini. Saja, ejek Cepet. Aku tak bisa mengalahkan kau kan tidak berarti ilmu pedang kami tidak mampu mengungguli ilmu golok-mongol kalian. Apalagi aku pun belum kalah, kenapakah sudah bermulut besar sahut Sulem dengan gusar. Tiba-tiba terdengar seorang menanggapi, benar. Si mongol ini anggap dirinya hebat, tapi dalam pandanganku dia tidak lebih daripada katak dalam tempurung. Waktu Cepet berpalaeng, dilihatnya dari hutan sana, melompat keluar seorang laki-laki dengan perawakan pendek, wajahnya juga tidak luar biasa, tapi sinar matanya menyorot tajam. Biasanya Cepet sangat tinggi hati, tentu saja ia mendongkol mendengar kata-kata pendatang tak dikenal itu. Bentaknya, Hektometer, mengapa kau katakan aku seperti katak dalam tempurung? Coba minta penjelasan dari orang kosan macam kau. Betapa tidak sahut orang itu. Ilmu pedang orang Hon yang tinggi hak kekatnya belum pernah kau lihat. Seumpama ilmu pedang Li Kongcu ini saja juga jauh lebih bagus daripada ilmu golokmu, hanya saja kau menang dalam tenaga. Kau tentu tidak percaya, coba dengarkan, kalau tadi waktu kau menyerang begini dan Li Kongcu menangkis dengan begini terus balas menusuk dengan demikian dan begitulah berturut-turut ia memberikan contoh dan akhirnya menambahkan, coba kalau kau tidak menggunakan perisai pula, bukankah perutmu sudah tertembus oleh pedangnya? Alangkah kagumnya Sulem terhadap urayan orang itu, bahkan ia merasa malu pula terhadap dirinya sendiri. Kiranya apa yang diuraikan orang itu bukan saja menunjukkan kelemahan CP, bahkan Sulem lantas sadar akan letak kekurangannya sendiri, sebenarnya Tatmokyam Hoat yang dimainkannya tadi sangat hebat, tapi lantaran kurang pengalaman sehingga belum sanggup mengeluarkan inti sari daripada kebagusan ilmu pedang Siaw Lin Bey yang termasuhur itu. Tentu saja CP tidak bisa menerima urayan orang itu katanya dengan gusar, hanya omong kosong saja tiada gunanya, paling perlu marilah kita coba. Bila dalam seratus jurus kau mampu melayani aku dengan sama kuat maka aku akan mengaku kalah padamu agar kau tidak mengatakan aku menang oleh tenagaku yang lebih kuat. Hahaha. Sebelum seratus jurus kau pasti akan keok. Kalau tidak percaya bolahlah kau coba, jawab orang itu. CP menjadi murka, tanpa bicara lagi perisainya diangkat dan golok terus menabas. Mendadak laki-laki itu berjongkok ke bawah, berbareng pedangnya lantas membabat kedua kaki lawan. Tinggi CP lebih tujuh kaki, pedang laki-laki pendek itu menyerang kakinya, ini adalah care menghindari keunggulan lawan dan menyerang kelemahan musuh. Bila CP mesti melayani lawannya dengan sama berjongkok, itu berarti sukar memainkan goloknya. Terpaksa ia hanya bisa mengacungkan goloknya ke bawah untuk menangkis. Sedangkan perisainya juga cuma baik untuk melindungi tubuhnya bagian atas dan tengah, untuk melindungi bagian kaki juga kurang leluasa. Dengan demikian hal-hal yang menguntungkan CP menjadi banyak berkurang sehingga dia benar-benar kebuakan kena diserang oleh laki-laki itu. Dengan gusar CP berteriak, Hektometer, Macam apa care kau berkelahi ini? Jika berani hayolah melawan aku dengan berdiri sama tegap. Haha laki-laki itu tertawa. Orang bertempur harus bisa melihat gelagat dan mengubah siasat menurut keadaan, pertandingan silat juga berlaku teori ini. Kau peduli care bagaimana aku akan berkelahi? Asalkan aku mampu membuat kau keokan sudah cukup. Tapi hendaklah kau sabar dulu, nanti sebentar lagi baru kau akan tahu siapa yang tidak sanggup berdiri tegap. Dalam pertarungan sengit itu, suatu kali pedang laki-laki pendek itu hampir mengenai dengkul CP, tapi kena disampuk oleh punggung golok lawan. Diam-diam Sulam merasa sayang atas serangan yang gagal itu. Ia membatin, Gobi Pei terkenal mempunyai suatu jurus so yap suhoat, ilmu golok sapu daun, yang mengutamakan menyerang bagian bawah musuh. Ilmu pedang orang ini tampaknya perubahan dari ilmu golok Gobi Pei itu, jangan-jangan dia adalah anak murid Gobi Pei. Tadi kalau dia menyerang lebih bawah sedikit tentu betis si Mongol sudah patah. Padahal dia cukup. Liay, Mengapa kesempatan bagus disiakan? Sulam tidak tahu peribahasa yang mengatakan penonton selalu lebih terang daripada pemain. Sebab itulah laki-laki pendek itu bisa melihat kelemahannya dan dia juga dapat melihat kesempatan yang disiakan laki-laki itu. Cepe memakai jubah kulit yang longgar, ketika bertempur dengan Li sulam tadi ikat pinggangnya telah terpotong putus sehingga jubahnya bertambah longgar sekarang, hal ini rada mengganggu akan kegesitannya. Ia tidak terlalu merasakan gangguan jubahnya lantaran kepandaian sulam memang lebih asor, tapi sekarang lawannya berkepandaian yang jauh lebih tangguh, maka terasakanlah gangguan kegesitannya yang amat diperlukan itu. Setelah sekian lamanya, Cepe benar-benar kebuahkan oleh serangan-serangan si pendek yang lincah itu. Akhirnya ia menjadi nekat, bentaknya dengan murka, jika bukan kau yang mati biarlah aku yang binasa berbareng perisainya diangkat terus mengeperuk ke bawah. Cepe lebih tinggi dua kaki daripada si pendek, untuk mengeperuk kepalanya dengan perisai perlu judah Cepe membungkuk tubuh. Mendadak laki-laki itu bergelak tertawa, lalu balas membentak, lihatlah sekarang siapa yang tidak mampu berdiri tegap tahu-tahu tubuhnya menggeliat ke samping sehingga perisai Cepe itu mengeperuk tempat kosong. Menyusul dengan cepat luar biasa, tahu-tahu ujung pedang si pendek sudah mengancam di depan perut Cepe. Ketika Cepe pukulkan goloknya ke bawah, sebelum kedua senjata berbentur, pedang orang itu sudah digeser ke samping dan dengan gagang pedang ia sodok iga Cepe. Mestinya perisai Cepe itu adalah alat pembela diri, sekarang digunakan untuk menyerang, dengan sendirinya pertahanannya menjadi banyak luang, sebab itulah si pendek berhasil. Kini pertarungan mereka kira-kira baru berlangsung 70-80 jurus, jadi tepat seperti kata si pendek tadi bahwa Cepe pasti kalah dalam 100 jurus. Lantaran iganya disodok gagang pedang, sekalipun Cepe memiliki kulit tembaga dan tulang besi juga tidak tahan. Ia mengerang dan jatuh terjungkal, berbareng perisainya sempat dilemparkan ke depan. Segera si pendek itu bermaksud menyebayi tusukan pedangnya, tapi perisai Cepe telah melayang tiba, terpaksa ia mesti mengelak. Cepe memang sangat cekatan, sebelum merangkak bangun lebih dulu sebelah kakinya mendepak. Karena tidak menduga akan serangan balasan demikian, pedang orang itu sampai terlepas. Baik, akan kucoba lagi kepandaian pukulan dan tendanganmu seru laki-laki itu dengan gusar. Menyusul ia pun balas menendang. Saat itu Cepe belum lagi bangun, tentu saja sukar baginya untuk menghindar, kontan ia tertendang dan menggelinding ke bawah bukit. Hahaha. Sekarang kau baru tahu rasa seru laki-laki pendek itu dengan tertawa. Karena kau sudah bertempur satu babak lebih dulu, maka aku pun tidak mau menarik keuntungan lebih banyak. Biarlah kau enyah saja. Di waktu terguling ke bawah bukit, golok di tangan Cepe juga terlepas, sedangkan busur dan panahnya tadi sudah dirusak oleh Li Sulem, maka sekarang ia benar-benar tiada bersenjata sepotong pun. Sebab itulah terpaksa ia harus melarikan diri meskipun tadi dia sudah sesumbar akan bertarung mati-matian dengan lawan. Kuda Cepe itu adalah kuda perang yang sudah terlatih, ketika majikani terguling ke bawah bukit, segera kuda itu pun lari ke samping sang majikan. Sekujur badan Cepe sudah babak belur dan berdarah terluka oleh duri belukar serta batu kerikil tajam, lukanya jauh lebih parah daripada Li Sulem, tapi dia masih sanggup mencemplak ke atas kudanya dan kabur. Li Sulem lantas mengucapkan terima kasih kepada laki-laki pendek tadi. Aku pun mesti berterima kasih padamu, jika kau tidak melelahkan dia lebih dahulu mungkin aku tidak sanggup mengalahkan dia, ujar laki-laki itu dengan tertawa. Li Kongcu, tentunya kau tahu siapakah aku bukan? Sambil bicara laki-laki itu pun menanggalkan baju sehingga sebelah bahunya tampak bekas luka. Sebesar matu uang. Perusuh yang meninggalkan surat padanya malam itu, memang tidak diketahui wajahnya, tapi dari perawakan dan ilmu pedangnya dapatlah Li Sulem menduga tentu laki-laki pendek inilah orangnya. Apalagi bekas luka terkena pisau jago pengawal yang kini diperlihatkan ini lebih-lebih meyakinkan lagi akan dugaan Li Sulem. Banyak terima kasih atas petunjukmu, ujar Sulem. Sekarang aku sudah datang menurut ajakanmu, entah ada urusan apa engkau mengundang aku? Bukan aku yang mengundang kau, tapi seorang yang tinggal di Siong Hang Kok sini ingin menjumpai kau, aku cuma mengundang kau baginya. Siapakah beliau tanya Sulem? Setelah ketemu dia tentu kau akan tahu sendiri. Aku cuma ingin tanya kau, bukankah sekarang dalam benakmu penuh tanda tanya? Benar. Makanya aku sengaja datang buat minta penjelasan. Hanya orang itulah yang dapat memberi keterangan padamu. Baiklah, marilah ikut padaku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tanpa ragu-ragu Sulem lantas mengikuti orang itu. Di tengah jalan ia coba tanya namanya dan baru diketahui namanya, N.I.O.2. Loh yap kiam ho ateng dimainkan N.I.O.Heng tadi sungguh hebat sekali, apakah barangkali N.I.O.Heng berasal dari Gobi Pei tanya Sulem. Pandangan Li Kongcu memang tajam sekali, guru kupi syok toh tiada lain adalah murid tertua Gobi Pei, sahut N.I.O.2. Sulem menjadi girang. Ia pernah dengar dari gurunya bahwa pi syok toh dan gurunya itu adalah sahabat karib. Di masa muda mereka pernah dijuluki sebagai bulim siang siu, dua ksatria muda dunia persilatan, yaitu karena mereka sama-sama adalah murid paling menonjol dari angkatan muda kedua aliran terkemuka, yakni S.I.O.L.I.M.P dan Gobi Pei. Cuma sayang selama berpuluh tahun terakhir ini mereka jarang bertemu lantaran yang satu berada di S.I.O.L.I.M.S.I., di Provinsi Holam, termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Kim, sebaliknya Gobi Pei yang terletak di sucuan itu termasuk daerah Kerajaan Song Selatan. Begitulah maka Li Sulem juga lantas mengatakan perguruannya sendiri. Tentu saja N.I.O.T.U. juga girang, katanya dengan tertawa, ya, aku pernah dengar dari Suhu, katanya kok Tai Hiap mempunyai seorang murid kesayangan, kiranya kau inilah orangnya. Mungkin waktu itu kau belum menonjol, maka teman yang menyampaikan berita itu pun belum tahu siapa namamu. Aku masuk perguruan sangat terlambat, maka belum sempat menyampaikan sembah kepada P.T.I. Hiap, tak terduga hari ini malahan dapat berjumpa dengan N.I.O. Heng, kata Sulem. Jika demikian, jadi kita bukan lagi orang luar. Tapi entah untuk keperluan apa N.I.O. Heng berada di Mongol sudah tujuh tahun ada berada di sini, ceritanya sangat panjang. Ah, kita sudah sampai, lain kali saja akan ku ceritakan urusanku. Sesuai namanya, Siong Hang Kho itu adalah lembah yang diapit oleh dua puncak gunung dengan pepohonan cemara yang rimbun. Pemandangan cukup indah. Sementara itu mereka telah sampai di luar sebuah gua. Pelan sedikit, bisik N.I.O. tu sambil melangkah hati-hati. Sulem ikut memasuki mulut gua itu dengan setengah membungkuk, timbul perasaannya yang heran-heran cemas, suatu perasaan yang aneh. Mulut gua itu rada sempit, tapi bagian dalam ternyata sangat luas. Waktu Sulem memandang lebih cermat, tertampak di dalam gua diatur mirip sebuah rumah petani biasa dengan kamar tidur yang sederhana, tempat tidur dibuat dari tumpukan jerami. Di atasnya berbaring seorang tua, di samping orang tua berduduk seorang gadis. Melihat datangnya seorang pemuda yang tak dikenal, gadis itu tampak rada tersipu. Aku telah mengajak-mengajak Lee Kong Chu kemari, kata N.I.O. tu. Gadis itu memandang sekejap kepada Sulem, agaknya ia sudah paham urusannya, tapi dia menggoyang tangannya dan berdesis, S.S.S.S.T. Jangan keras. Beliau baru saja pulas, bicaralah nanti. Saja. Tiba-tiba orang tua itu membuka matanya dan bertanya, siapakah yang datang? Rupanya orang tua itu sudah lama sakit sehingga badannya lemah, tadi cuma istirahat saja dan tidak tidur pulas sungguh-sungguh. Tentu paman akan sangat senang, puteramu telah keajak kemari, tutur N.I.O. tu. Kata-kata inilah kesana obat mujarab yang ces peleng saja, mendadak kedua mati orang tua yang tadinya guram itu bersinar dan cepat bangkit berduduk. Katanya, coba mendekatlah kemari, ingin kulihat yang jelas apakah benar-benar anak lem yang datang. Lapat dalam hati Sulem sudah dapat menerka orang tua inilah yang sesungguhnya. Tapi lantaran dia pernah tertipu, ia tidak berani sembarangan lagi mengaku orang sebagai ayahnya. Maka ia pun mendekati orang tua itu, tapi tidak lantas menyembah dan memanggil ayah. Cahaya di dalam gua rada guram, tapi Sulem pernah belajar menggunakan senjata rahasia, ketajaman matanya jauh di atas orang biasa. Apalagi sudah sekian saat dia masuk gua itu, lambat laun ia melihat di dinding gua itu tergantung sehelai kertas kulit kambing yang bertulisan. Waktu diamat-amati, kiranya sedait syair kuno, dari tinta yang masih tampak jelas agaknya belum lama berselang. Sudah sekian lamanya aku menunggu kau, ku kira kau takkan datang ke sini, ujar orang tua itu dengan menghela nafas. Dua hari yang lalu saking rinduku terhadap kampung halaman, aku menuliskan syair kuno rindu rumah ini, tak tersangka hari ini kau lantas datang. Apakah ibumu baik-baik di rumah? Dari gaya tulisan syair itu, kini Sulem tidak keragu-ragu lagi. Air matanya berlinang seketika, cepat ia berlutut dan berkata dengan pilu, anak yang tak berbakti terlambat datang sehingga ayah lebih banyak menderita. Keadaan ibu cukup baik. Beliau sedang menanti pulangnya ayah. Rasanya aku tidak dapat pulang, kata syorang tua dengan senyum getir. Yang kuharap hanya dapat bertemu dengan kau dan puaslah hatiku. Janganlah ayah berkata demikian, ayah pasti akan sembuh, kata Sulem. Silahkan mengasuh saja dan bicara lagi nanti. Betapa tersayat perasaan Sulem melihat keadaan ayahnya itu. Umur ayahnya baru lebih kurang lima puluhan, tapi tampaknya sudah begitu loyo, rambut sudah ubanan semua. Ia pikir entah betapa hebat penderitaan ayahnya selama ini. Keriput pada dahi seng ayah adalah bukti kejahatan bangsa Mongol yang telah menyiksanya. Sementara itu gadis tadi telah membawakan semangkuk air obat, katanya kepada syorang tua, Minumlah obat ini, ayah. Sulem terheran-heran mendengar Sinona memanggil ayah juga kepada ayahnya. Tapi kini ia sangat ingin tahu urusan ayahnya sehingga untuk sementara ia tidak sempat tanya seluk-beluk tentang diri Sinona. Setelah minum obat itu, semangat lihaiko, yang tulen, tampak lebih segar. Kemudian ia berkata kepada Sulem, apakah kitab yang kususun itu kau bawa serta kes ini? Hanya itulah cita-citaku yang belum terselesaikan. Selain kau dan ibumu yang selalu kupikirkan hanyalah kitab ini. Aku masih ingat kitab ini berjumlah 112 halaman, tapi yang pernah kususun dan selesaikan baru 68 halaman. Apakah kau pernah membacanya? Kitab ini sekarang berada di bajuku, aku sudah pernah membacanya. Bagian depan memang ada catatan ayah secara jelas sehingga mudah dapatku pahami. Cuma sayang bagian belakang ayah belum selesai memberi catatan dan penjelasan sehingga aku pun tidak paham. Lihaiko menerima kitab yang disodorkan Sulem itu, ia membalik halaman kitab dengan sorot metu yang penuh kegirangan. Tapi segera ia menghela nafas dan berkata, tenagaku tidak mengizinkan aku menyelesaikan kitab berharga ini. Hendaknya kau menyimpannya dengan baik, kelak kau dapat menyelesaikan cita-citaku ini. Ya, tadinya aku sangat khawatir kau akan tertipu oleh orang ini. Tapi sekarang lehalah hatiku, habis berkata ia menyerahkan kembali kitab itu kepada Sulem. Sulem menyimpan kembali kitab itu ke sakunya, lalu bertanya, orang itu, siapakah yang dimaksud ayah? Yang jelas sekarang dia memalsukan namaku, Tutur Lihaiko. Aslinya dia bernama Siahitiong. Dia adalah temanku yang akrab dalam tawanan. Tak terduga teman yang paling baik ini kemudian membuat aku celaka nestapa, sampai di sini berulang ia terbatuk. Sejenak kemudian barulah ia menyambung ceritanya, perkenalanku dengan dia dimulai di tempat pertanian di utara Danau Kulun, tawanan yang diperkerjakan di situ ada 2-3 ribu jumlahnya. Untuk memudahkan pengawasan, orang Mongol telah memberi nomor pengenal bagi setiap tawanan, nomorku adalah 873 dan Siahitiong bernomor 874. Sebab itulah siangnya kami bekerja di suatu kelompok, malamnya juga tidur di suatu kemah yang sama. Dia pernah sekolah, juga paham sedikit ilmu silat, maka kami rada cocok satu sama lain, lama kami menjadi sahabat karib. Orang Mongol yang menjaga hanya kenal aku bernomor 873 dan Siahitiong bernomor 874, tentang nama Li Haiko dan Siahitiong tidaklah dipusinkan mereka. Kehidupan di kamp tawanan dan dikerjakan secara paksa sudah tentu sangat menderita. Maka secara rahasia aku mengadakan persepakatan dengan sebagian kawan tawanan itu untuk berusaha melarikan diri. Di dalamnya termasuk juga Siahitiong. Karena aku dan Siahitiong paham sedikit ilmu silat, maka kami berdua diangkat menjadi pemimpin mereka. Secara berencana kami membagi diri dalam dua kelompok, dalam undian Siahitiong mendapat tugas memimpin kelompok pertama untuk melarikan diri lebih dahulu, menyusul baru kelompok kedua yang kupimpin. Di luar dugaan ketika kelompok pertama kabur, selain pasukan berkuda Mongol dikerahkan untuk mengejar, berbareng jalan lolos lantas ditutup pula sehingga kelompok kedua tak bisa berkutik. Sudah barang tentu kelompok pertama yang sudah kabur itu tak bisa mencapai jauh, seluruhnya mereka dapat disusul, sebagian terbunuh, sebagian terluka parah, ada juga yang beruntung ditawan kembali hidup-hidup dan Siahitiong termasuk salah seorang yang beruntung selamat itu. Musuh menyatakan akan membunuh semua tawanan yang dibekuk kembali itu bila mana terus terang. Dengan macam-macam siksaan aku dipaksa mengaku siapa apalagi anggota sekomplotan. Tapi aku tetap tutup mulut sehingga aku disiksa habis-habisan. Setelah kenyang menyiksa aku tanpa berhasil memperoleh pengakuan apa-apa dariku, musuh telah mengurung aku di suatu penjara. Entah karena lukaku yang parah dan aku dianggap sudah pasti akan cacat selama hidup atau sebab lain, yang jelas dan aneh ialah terhadapku tidak dilakukan sesuatu pengawasan yang luar biasa. Rupanya penjagaan yang kendur itu telah memberi kesempatan kepada Siahitiong untuk menjenguk padaku, diam-diam ia suka menyelundupkan sedikit makanan dan obatan. Obatan itu meski tidak dapat memulihkan kesehatanku, tapi cukup untuk mengulur waktu ajalku. Waktu itu aku tidak tahu isi hatinya dan malah merasa sangat berterima kasih kepadanya. Seringkali di hadapanku dia suka memperlihatkan sikapnya yang dendam kesumat terhadap bangsa Mongol dan menyatakan siap melaporkan diri sebagai teman sekomplotan dengan aku, katanya dengan demikian akan bisa meringankan deretaku dari siksaan musuh. Tentu saja aku sangat terharu atas sikap setia kawannya itu sehingga makin percaya padanya. Begitu pintar Kera Bangsat itu menipu ayah, pantas ayah menganggap dia sebagai teman yang paling baik, kata Sulem dengan geregetan. Kemudian Kera bagaimana ayah dapat membuka kedoknya. Setelah peristiwa melarikan diri itu, kira-kira setengah tahun kemudian, mendadak sikap orang Mongol terhadap tawanan bangsa Han banyak berubah, tidak banyak lagi memaki dan memukuli, malahan seringkali memberi pujian ala kadarnya dan memberi persen segala. Tampaknya orang Mongol sengaja hendak mengambil hati bangsa Han kita. Tidak lama kemudian di kamp tawanan itu muncul maklumat pembesar Mongol, katanya setiap orang yang memiliki kepandayan khusus dan mau bekerja bagi mereka boleh mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri akan segera dibebaskan dari kamp tawanan serta dikirim ke Holin, Karakorum, untuk diberi tugas tertentu. Ada beberapa orang yang tertarik oleh tawaran itu dan lantas mendaftarkan diri, benar juga mereka lantas dibebaskan. Maksud tujuan perubahan politik Mongol itu akhirnya dapat kami ketahui. Rupanya pihak Mongol lagi berusaha mengadakan persekutuan dengan Song Selatan untuk bersama-sama menggempur kerajaan Kim. Untuk mana mereka hendak menggunakan tenaga bangsa Han kita. Syed Tiong ternyata tidak ikut mendaftarkan diri. Aku pun tetap dalam kurungan, hanya saja penjagaan kian hari semakin kendur sehingga beberapa teman lain terkadang juga berani datang menjenguk aku, hal ini memberi kesempatan padaku untuk mencari tahu berita di luaran. Aku menganjurkan para kawan itu jangan mau masuk perangkap dan diperalat musuh, kalau perlu biarlah membongkar tipu muslihat orang Mongol itu. Sudah tentu orang-orang yang mau menurut pada anjuranku itu pun termasuk Syed Tiong. Suatu hari datanglah kabar bahwa orang Mongol sedang mencari orang tawanan yang bernama Li Haiko. Dari mana nama ayah dikenal mereka tanya sulem. Konon jengis kon ingin memakai orang-orang pandai. Ketika masih di kamp tawanan yang duluan pernah ada yang melaporkan kepada musuh, katanya ada seorang yang bernama Li Haiko termasuk seorang pandai karena keturunan Panglima Perang, sebab itulah jengis kon ingin menemukan aku untuk bekerja baginya. Sudah ku ceritakan, tawanan bangsa Han tidak diberi tanda pengenal nama, tapi pakai tanda nomor pengenal, apalagi aku pun tidak ingin namaku diketahui, maka di antara sesama teman senasib juga cuma beberapa orang saja yang kenal namaku. Satu di antaranya sudah tentu ialah si Aetiong. Kemudian aku mengetahui pula bahwa sesudah berita tentang diriku sedang dicari itu tersiar, beberapa teman yang kenal namaku itu berturut-turut telah mati secara misterius dalam waktu beberapa hari saja. Kematian orang di kamp tawanan adalah terlalu jamak, maka waktu itu aku pun tidak tahu, aku cuma heran mengapa teman-teman itu tidak datang lagi menjenguk aku. Yang mati itu sudah tentu tidak termasuk si Aetiong, bahkan dia lebih memperhatikan keadaan diriku. Pada suatu malam dia datang sendirian menemui aku. Dia menganjurkan aku, katanya ada kesempatan bagus untuk mendadap kedudukan baik, mengapa aku tidak mengaku saja asal usulku yang sesungguhnya, dengan pura-pura menyerah begitu sedikitnya akan mengurangi siksa derita dan kalau kesehatan sudah pulih dapat pula mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja aku tidak mau menurut, sebaliknya aku mendamperat dia sembarangan omong. Aku sendiri yang menganjurkan kawan-kawan agar jangan masuk perangkap musuh, masakah sekarang agar sendiri mencari hidup sendiri dan menyerah pada musuh. Biarpun mati juga aku tidak sudi menodai jiwanya sendiri. Tepat benar dampratan ayah, ujar sulem. Dan bagaimana sikap bangsat siahitiong waktu itu?